Dalam orasinya, Massa menolak permintaan maaf Edi Mulyadi dan menuntut agar polisi menangkap Edi karena pernyataannya dianggap menghina masyarakat Kalimantan. Massa juga menuntut agar hukum adat dijatuhkan kepada Edi Mulyadi karena dinilai telah menghina adat Kalimantan. Tak hanya melakukan unjuk rasa, Massa juga menempuh jalur hukum dengan melaporkan Edi Mulyadi ke Polda, Kalimantan Timur. Tekad yang sama, bagaimana saudara Edi Mulyadi, CS, bisa diproses secara hukum, baik hukum negara dan juga hukum adat. Karena kita orang berada dan yang disinggung adalah Kalimantan yang identik dengan adat, maka adat wajib diterapkan. Sementara, polisi memastikan semua laporan masyarakat terkait pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menghina warga Kalimantan tetap akan diproses. Hingga hari ini tercatat, sudah ada empat laporan masyarakat atas Edi Mulyadi yang disampaikan ke Polda, Kalimantan Timur. Namun, polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak terpancing provokasi dan tetap menjaga keamanan kota balik papa. Di sini banyak pisahnya. Pancing terhadap isu-isu yang beredar, kita jaga kondisi fitas keamanan di kota balik papa. Laporan tetap diterima ya, kemudian informasi? Laporan aduan tetap-tetap terima dan penguncul rasa pun hari ini selesai melaksanakan kontrasi, mereka akan mengaju ke Polda Kalimantan Timur. Proses hukum seperti apa ke depannya nanti? Nanti proses hukum akan kita serahkan seluruhnya ke Polda Kalimantan Timur.